Sudah akan habis masa jawabannya, kemudian menyatu dengan pesaingnya, yaitu Prabowo-Segianto dan kemudian memasukkan anaknya untuk menjadi calon presiden dari Prabowo-Segianto dengan berbagai cara, yaitu apa namanya itu yang kemarin juga berunturkan oleh Mahkamah Kehormatan MK bahwa akhirnya juga terbukti kan bahwa ada persoalan nekotisme di situ, ada persoalan intervensi kekuasaan di situ ada persoalan mengenai ketidakprofesional seorang Ketua Mahkamah Agung di situ ya di dalam memutuskan bahwa akhirnya putra sulung presiden itu, Ibran Rakebumi Raka akhirnya bisa menjadi calon presiden dan didaftarkan di KPU ya dan ini beranggap dia, Prof ya jadi kita beranggap dia jadi kita beranggap dia oh iya gitu jadi kita beranggap drama waktu albumnya juga selamat menikmati